Galuh News TV, informasi seputar, Jawa Barat. Bupacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tahun 2023 dipimpin langsung Bupati Ciamis Heriat Sonaria yang berlangsung di Taman Lokasana Ciamis selasa 2 Mei 2023 dengan tema Bergerak Bersama Semarakan Merdeka Belajar. Terut hadir pada peringatan Hardiknas tersebut Jejaran Forkopimda, para Kepala OPD, ASN, Kepala Sekolah, perwakilan siswa dan mahasiswa, lapisan lembaga, dan praktisi di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis. Bupati Ciamis dalam kesambutannya mengajak untuk bersama-sama menyemarakan Merdeka Belajar sesuai dengan tema yang diusung pada Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2023 agar senantiasa meningkatkan semangat untuk selalu bergerak, maju, dan berinovasi dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar yang merdeka, mendiri, serta mampu mengatasi segala hambatan dan tantangan jaman. Bupati menjelaskan sebanyak 24 episode Merdeka Belajar yang sudah diluncurkan telah membawa pada cita-cita luhur Kihajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun bakat, minat, dan potensi peserta didik. Menurutnya hal tersebut bertujuan agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia dan sebagai anggota masyarakat. Selain itu, ia juga menuturkan guru-guru yang dulu diikat berbagai peraturan yang kaku, sekarang lebih bebas berinovasi di kelas dengan hadirnya kurikulum Merdeka. Pada jenjang perguruan tinggi pun, para mahasiswa dulunya hanya belajar teori di dalam kelas, sekarang bisa melanglang buana mencari pengetahuan dan pengalaman di luar kampus. Dengan hadirnya platform Merdeka Belajar, selain itu guru-guru yang dulu diikat berbagai peraturan yang kaku, sekarang lebih bebas berinovasi di kelas dan dengan hadirnya kurikulum Merdeka. Pada jenjang perguruan tinggi, adik-adik mahasiswa yang dulu hanya belajar teori dalam kelas, sekarang bisa lebih melanglang buana mencari pengetahuan dan pengalaman di luar kampus dengan hadirnya program kampus Merdeka. Dalam kesempatan tersebut, Pemkap Ciamis tidak hanya memperingati Hari Pendidikan Nasional saja, namun diperingati pula Hari Otonomi Daerah ke-27 tingkat Kabupaten. Hari ini kita juga memperingati Hari Otonomi Daerah ke-27. Dilaksanakannya peringatan ini sebagai refleksi sejenak untuk kembali. Dikatakan Bupati tujuan dilaksanakannya otonomi daerah dengan mendesentralisasikan sebagai kewenangan, sejatinya untuk menjadikan daerah mencapai kemandirian fiskal, serta memacu terjadinya percepatan dan pemerataan pembangunan. Setelah 27 tahun pelaksanaan otonomi daerah, kita semua dapat merasakan berbagai hal positif, antara lain peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur di daerah, pelaksanaan berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bupati Haryat juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersama-sama berupaya dan berhasil dalam melaksanakan tujuan dari otonomi daerah. Dari Kabupaten Ciamis, Tim Meliputan Galuh News TV mengabarkan. Itulah kabar dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!